Dan ini juga yang menjadi perhatian publik, bahwa CCTV yang pada saat itu hilang, CCTV di Satpam, dari hasil interogasi pada saat itu kita mendapatkan kejelasan bahwa CCTV tersebut diambil oleh anggota ataupun petugas dari personil di Propam dan juga ada personil dari Baresrim. Dan di situ terungkap peran dari masing-masing personil, siapa yang mengambil, siapa yang mengamankan, dan kemudian pada saat kita laksanakan pemiksaan lebih lanjut, kita dapatkan juga siapa yang merusak CCTV, yang tentunya ini seharusnya bisa menjadi kunci pengungkapan terhadap kasus ini.